dan penutup jilbab ini kemudian para ulama berbeda pendapat melihat fenomena yang muncul pada saat itu bagaimana cara memahaminya nah disini yang kemudian kita akan terkait dengan pembahasan nanti kita, ya ini pendapat pertama yang masuk kepada berujung kepada ulama besar bernama Ibn Sirin beliau menyampaikan dari Umbaida As-Salmani berpendapat hadhil ayat yang dimaksud dengan ayat ini jadi ketika ditanya beliau Umbaida As-Salmani tentang ayat ini, maka beliau memberikan tafsiran yang pertama yang dimaksud merendahkan itu jadi kata Quran, hey sekarang dari kerudung ganti jilbab, jilbab itu lebih longgar, lebih turun apa yang dimaksud turun penafsiran pertama ini kata Umbaida As-Salmani pertama, turun itu turun dari bagian atas nutup rambut saja kepada kening sampai nutup bagian kewajah ini pendapat pertama yang disebut dengan cadara kekinian atau bahasa sekarang disebut dengan niqab jadi begitu ayat ini turun pendapat pertama tidak membahas yang bagian bawah yang sampai sini sampai bagian batas tubuh karena ketika disebutkan ayatnya jelas juju bibihina juju bibihina itu yang menutup sampai lewat leher lewat leher itu bisa sampai ke sini bisa lebih daripada itu nah ayat ini disebutkan pertama kali penafsirannya adalah tafsir pertama adalah menutup bagian wajah turun rendah dari kepala sampai dengan nutup ke bagian wajah bagaimana caranya? baik, mari kita lihat ketika ditanya tentang itu beliau menjawab langsung mengambil kain lu dicontohkan oleh beliau begitu dicontohkan langsung ditutup bagian wajahnya tersisa bahkan bahkan tersisa hanya bagian mata yang sebelah kirinya saja nampak kirinya di cadarnya bukan sekedar cadar terbuka dua patah dua pandangan bukan tapi keseluruhannya keseluruhan yang kelihatan cuma hanya bagian mata bagian kiri baik, jadi ini yang pertama penafsiran pertama ayat tentang ayat ini turun adalah ayat yang menerangkan ditafsirkan oleh para ulama bagian pertama tentang hukum cadar tentang ayat cadar turunnya dari bagian atas kepala sampai menutup bagian wajah bagi perempuan lihat seperti ini baik, jadi dengan ayat ini yang pertama saya sampaikan ulama pertama menafsirkan ini ayat berbicara tentang cadar kita belum bicara hukumnya kemudian ini contoh pertama warawa ibn jarir wa abu hayyan an abdi abbas radiyallahu ta'ala anhumma anna huqal kedua dari ibn jarir al-tabari dan dari abu hayyan al-andalusi yang satu di tafsirnya tafsir jarir al-tabari yang kedua dalam tafsir bahlur muhid menyampaikan dari riwayat ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumma versi kedua masih tentang cadar kalau pertama tadi tutup keseluruhan kecuali bagian nampak mata kiri yang tampak kiri yang kedua tutup bagian keseluruhan kata ibn abbas sampai dengan melewati batas leher ke dada bagian atas disini belas ya untuk perempuan dipakai jilbab kemudian turunkan leher kalau tadi sampai batas ini turunkan sampai ke dada disini dibatasnya kata ibn abbas ril ta'ala anhumma kemudian bagian yang mukanya ditutup kata beliau dan matanya dua matanya boleh terbuka belas ya kalau ingin menggunakan penutup dalam bentuk pemahaman cadar pendapat ibn abbas boleh tutup ini sampai dengan kekening yang perempuan yang ini kemudian sampai dengan kebawah mata terlihat dua-duanya untuk bisa melihat dengan baik di bagian keduanya ada satu bagian cadarnya nutup yang kirinya aja kebuka ada satu bagian nutup dengan dua mata terlihat atau nampak paham sampai sini? yang ketiga kemudian dari Imam As-Sadi menyampaikan ini sama dengan yang tadi kalau ayat ini dipahami dengan cadar kata para ulema maka pemahaman yang pertama adalah boleh tutup bagian wajah boleh kemudian terbuka hanya dua matanya saja bagi akhwat yang ingin pakai cadar anda boleh kenakan tutup bagian wajah dengan kedua mata terlihat atau boleh silakan kalau nampak lebih nyaman anda tutup kemudian bagian satu mata yang kiri yang tampak dan saya tidak temukan pendapat ulama yang ditutup keseluruhannya dengan mata-matanya itu yang tidak boleh paham ya? dikalaupun pakai cadar jangan berlebihan ada sebagian memudahkan untuk berinteraksi dalam keseharian paham? baik dan ingat ketika jilbabnya digunakan ada kalimat satar di sini penutup yang lembut yang kira-kira kalau digunakan untuk aktivitas keseharian pun bisa mudah dan fleksibel digunakan untuk makan gampang dibuka ketemu teman yang sama akhwat gampang dibuka jangan sampai juga menyulitkan mau makan rapat ke sini susah gitu kan atau mau melihat misalnya sama akhwat dibuka susah disilahkan cari penutup yang nyambung ke sini mata dua terlihat atau salah satu misalnya tidak nampak yang paling ringan biasanya tutup dari sini sampai bawah selanjutnya ada pemahaman yang kedua yang dimaksud di sini yang dimaksud adalah sampai kejuyup bagian bawah nanti kita lihat teman-teman sekalian baik telah nampak dalam surat nur yang terdahulu seorang perempuan tidak boleh menampakkan bagian tubuh terindahnya istimewanya kepada selain mahram dari suaminya maka kesimpulan pertama tidak ada yang paling bagus dari tampilan kecuali wajah silahkan tutup satu yang kedua kalimat ala juyubi bihinna nanti kita temukan dalam kesimpulan yang kami tuliskan kami kumpulkan lihat sini satu pada wajah disebutkan tadi oleh syekh Muhammad Ali as-sabuni karena wajah itu yang paling istimewa paling sensitif paling sering nampak aurat nazar sering ingin kelihatan maka yang di sini jika pertama perempuan ingin mempraktikkan ayat ini untuk menutup kemudian bagian yang sering ingin dilihat maka itu boleh dilakukan saya belum masuk hukum dengan menerapkan penutupan bagian depan wajah ini poinnya satu yang disebut dengan cadar ilat hukumnya ilat hukumnya jika merasa itu yang paling potensial untuk ditelisik atau diamati jadi kalau anda merasa jadi pusat perhatian begitu lewat sering kelihatan begitu lewat ngeliatnya laki-laki bukan cuman melihat tapi diamati terus itu kan sambil jalan melihat tidak tahu tiba-tiba tiang listrik muncul sebesar bapau bisa itu kan karena melihat anda baik tiba-tiba melihat muncul sesuatu ada perasaan tidak nyaman karena sering lewat menyebabkan orang bengong menyebabkan suami orang juga tidak fokus pada istrinya dan sebagainya maka jika anda ingin menerapkan ayat ini untuk menjaga diri anda supaya anda bisa tenang di kehidupan masyarakat nyaman bisa dilihat orang dan sebagainya maka turunlah kemudian ketentuan pertama tutup bagian wajah anda supaya memudahkan orang beraktifitas bukan anda terlampau cantik bukan orang kesulitan berpaling dari anda itu masalahnya jadi jika memang ada perempuan merasa bahwa dengan wajahnya dia ingin menjaga kehormatan dirinya ingin membuat orang lain tenang dalam fokus ini maka dia mengambil opsi yang pertama dua penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan jilbab disini bukan persoalan cadar tapi yang dimaksud dengan jilbab disini adalah persoalan kemudian merendahkan bagian aurat yang biasanya terbuka tutup sampai dengan menutup yang paling bawahnya yang rendah sampai dengan ke ujung bagian kaki kalau anda ingin kenakan kenakan kerudung yang longgar tutup bagian aurat utamanya yang biasa nampak keseharian tangan biasa nampak kelapak wajah biasa nampak untuk komunikasi kalau anda merasa dari wajah anda aman dari fitnah aman dari keadaan tidak membuat orang lain gelisah maka paling minimal tutup aurat yang utama anda dari tubuh anda rendahkan keadaan jilbabnya sambungkan dengan pakaian yang rendah itu yang dimaksudkan dipakai pakaian kerudung yang longgar pakaian-pakaian yang longgar tidak tampak dengan lekuk bagian tubuhnya kalau jilbab segini maka sambung dengan pakaian terus hanya ke bawah untuk yang rendah kalau ingin diteruskan dengan jilbab lebih panjang silahkan kalau ingin terus lebih panjang lagi tidak ada masalah karena ayat ini maksudnya yang tadinya batasan kerudung tampak sebagian yang simpel mulai sekarang lebih longgarkan lagi sehingga dengan longgar ini bagian dari lekuk kepala tidak terlihat bagian dari lekuk leher tidak nampak bagian dari lekuk dada ke tubuh ke bawah tidak kelihatan ini yang dimaksudkan ayat tentang pakaian longgar yang menutup yang disebut dengan jilbab syar'i adalah jilbab yang bisa melindungi keadaan tubuhnya sehingga tidak nampak aurat-aurat yang seharusnya kemudian ditutup dan tidak terbuka dalam kehidupannya paham seperti ini? jelas ya? jadi kalau misalnya ingin pakai jilbab jilbabnya segini teruskan dengan pakaian yang longgar ke bawahnya kalau misalnya segini bagus teruskan lagi ke bawahnya kalau ingin terus sampai bagian bawah juga boleh tidak ada masalah di sini terima kasih